Kembali bersama kami di iNewsroom, pemirsa wacana mengusung hak angket terkait dugaan kecurangan Pilpres 2024 terus menguat. Fraksi partai pengusung Ganjar Mahfud dan Anies Muhaimin menegaskan solid dukung hak angket tersebut. Capres nomor urutiga Ganjar Pranowo mendorong partai pengusungnya menggulirkan hak angket di DPR terkait dugaan kecurangan Pilpres 2024. Fraksi PDIP DPR juga telah menegaskan solid melayangkan hak angket DPR guna menelisik kejanggalan dalam proses Pilpres 2024. Menurut saya ketika ketua umum perintahkan kita pasti solid. Partai-partai kewilisasi Pak Ganjar juga pasti solid karena sudah ada pembicaraan kok. Begitu juga partai-partai kewilisasi Pak Anies juga pasti solid karena sudah ada pembicaraan. Kita tidak sedang mencari kalah menang saja, tapi kita sedang mencari kebenaran-kebenaran itu sendiri. Sementara itu Capres Anies Baswedan mengatakan koalisi perubahan mendukung usul Capres Ganjar Pranowo agar DPR menggunakan hak angket mengusut kecurangan Pilpres. Ketika Pak Ganjar menyampaikan keinginan untuk melakukan angket itu, fraksi PDIP perjuangan adalah fraksi yang terbesar. Kami yakin bahwa koalisi perubahan, partai Nasdem, partai PKB, partai PKS akan siap untuk bersama-sama. Terkait polemik hak angket yang sedang berkembang, Menko Polhukam yang baru saja dilantik mengingatkan agar semua pihak dapat menjaga suasana kondusif. Hadi menambahkan, suasana aman harus benar-benar kita jaga. Sementara itu, pakar hukum yang juga mantan Ketua YLBHI, Alfond Kurnia Palma, menilai justru pernyataan Menko Polhukam bisa jadi kontroversi. Karena masuk ke pendekatan militeristik, Alfond justru meminta semua pihak menghargai sikap dan pandangan yang dilakukan. Hak angket adalah hak untuk melakukan penyelidikan terhadap pelaksanaan suatu undang-undang, kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan hal penting, strategis, dan berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, yang diduga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Tim Liputan AI News melaporkan.